Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini kali ini akan beker porang dengan tiga jenis pupuk disimak ya Halo salam berporang Indonesia salam kaya salam super kali ini seperti yang pernah saya janjikan sebelumnya akan membongkar dan membandingkan lebih porang dengan tiga jenis pupuk yang berbeda yang ditanam pada bahan bekas seperti apa hasilnya disimak terus sampai video ini berakhir informasi kali ini di mana porang ini saya tanam pada sekitar bulan 2 2021 di mana porang ini ditanam pada tiga jenis membekas yang sudah dibalik pada porang pertama menggunakan cairan MSG atau peksin kedua pupuk MPK dan ketiga tanpa pupuk kimia atau pupuk MSG tapi menggunakan kompos baik baru putaran sapi di kambing dan daunan nah porang yang pertama ini di pupuk dan MSG kemudian kedua pupuk MPK dan ketiga pupuk kompos nah pada saat sulam mulai dorman saya mencoba membongkar dan melirik perbedaan besar umbi pop ketiga umbi porang tersebut di mana MSG dan MPK hampir sama tingginya namun jumlah ketatnya juga berbeda pada saat itu yang dimukul MSG dan MPK dengan jumlah ketatnya yang sama mukulkan dengan porang pada saat itu perkembangannya lebih bagus terus batang yang besar dan batang yang banyak nah bagaimana dengan umbinya pada saat saya buka yang lebih kemudian dari yang kecil itu yang menggunakan pupuk MPK kemudian yang lebih besar lagi yang MSG memakai pupuk kompos atau tanpa pupuk kimia nah ini saya sebagai perbandingan bahwa pada dasarnya ini sebenarnya porang lebih bagusnya dipupuk dengan tai ayam, isapi, ataupun pupuk kompos lainnya nah pengalaman di lapangan ada juga petani yang menggunakan pupuk kimia namun operasinya kurang maksimal bahkan kadang umbi porang akan membusuk nah ini juga pengaruh kimia juga kalau terlebihan akan berdampak pada tanaman porang itu sendiri jadi jadi berdasarkan pengalaman itu ataupun sebagian petani porang telah mengalaminya maka tentu menjadi pelajaran kita bersama agar untuk menjaga keseimbangan alam tetap menggunakan pupuk kompos pas ataupun pupuk organik ketimbang memakai pupuk kimia ataupun yang lainnya nah bisa petani porang seluruh Indonesia jika memiliki pengalaman serupa atau pengalaman lain dalam bertani porang dan mari kita saling berbagi untuk kemajuan perporangan di Indonesia agar kita sama-sama bisa saling sukses bisa jadi jutaan bahkan miliarder yang petani di Indonesia bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri tidak jadi babu ataupun diperalat oleh ke cukung-cukung ataupun pihak-pihak tentu yang mencari keuntungan semata untuk memperkaya dirinya sendiri tanpa memperhatikan nasi petani nah petani ini harus bahu-membahu untuk berbagi pengalaman berbagi ilmu melalui channel-channel youtube media sosial lainnya seperti facebook instagram dan sebagainya lainnya itu ayo tetap semangat petani orang Indonesia sing-singkan dengan baju jangan mudah menyerah sampai perperangan Indonesia semakin jaya selalu sukses dan bisa go internasional nah para petani orang Indonesia apakah anda sudah panen orang tahun ini atau menunggu porang atau harga porang naik nah itu tergantung dari petani orang itu sendiri semoga tahun-tahun ke depan perperangan Indonesia semakin maju semakin berjaya selalu nah jika channel ini rasa mereka memanfaatkan maka tidak ada salahnya untuk share like komen dan mengaktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya salam kaya salam super salam perpuran indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat